Halo assalamualaikum teman-teman video kali ini kita akan membuat struktur organisasi kelas dari kertas karton dan kertas origami bagaimana cara membuatnya simak videonya sampai akhir ya alat dan bahan yang digunakan lanjut ke proses pembuatan langkah yang pertama siapkan kertas origami berukuran 16x16 cm lalu lipat kertas menjadi dua bagian kemudian kita akan membuat lingkaran berukuran diameter 4 cm disini kakak menggunakan bantuan tutup wadah ya kalian boleh menggunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sesuai nah membuat lingkarannya tidak sampai habis di ujung ya kita sisakan sedikit agar kertasnya bisa kita buka lalu gunting kertas mengikuti pola lingkarannya karena disini kita akan membuat bunga matahari jadi saya membuat garis-garis seperti ini selanjutnya siapkan kertas origami dengan warna lain lalu kita tulis kemudian kita gunting dan kita tempel kita tempel di bagian depan ini ya jika sudah kemudian kita tulis nama wali kelasnya di bagian dalam kertas nah hasilnya seperti ini ya kemudian kita buat juga untuk ketua kelas wakil ketua kelas sekretaris bendahara seksi kesehatan seksi keamanan seksi kebersihan dan seksi perlengkapan nah jumlahnya ada sembilan ya langkah selanjutnya ambil satu lembar kertas origami berwarna kuning lalu kita bagi empat bagian kemudian kita gunting atau kita potong kertasnya selanjutnya kita akan membuat bunga matahari dari potongan kertas ini caranya lipat kertas menjadi empat bagian lalu lipat lagi menjadi segitiga kemudian kita lipat satu kali lagi seperti ini jika sudah kita buat tanda atau garis di bagian ini lalu kita gunting nah bunga mataharinya seperti ini ya kita buat dua buah dengan cara yang sama lalu kita tempel menggunakan lem kertas nah seperti ini ya kemudian di bagian depannya kita tempelkan nama wali kelas yang sudah kita buat tadi ini dia satu buah bunga mataharinya sudah selesai selanjutnya kita buat hal yang sama untuk ketua kelas wakil ketua kelas sekretaris bendahara dan seksi-seksi yang lainnya jika sudah selanjutnya kita siapkan satu lembar kertas karton asturo kalian bebas menggunakan warna yang kalian suka ya kemudian siapkan kertas berukuran A4 disini kakak menggunakan yang berwarna hijau muda lalu kita buat sketsa garis seperti ini kemudian kita gunting lalu kita tempel di bagian bawah kertas karton selanjutnya siapkan kertas origami berwarna coklat lalu kita gunting dengan ukuran 1 cm di bagian bawah dan 0,5 cm di bagian bawah atasnya nah kertas ini kita akan buat menjadi batang pohon dengan jumlah 9 lembar lalu kita tempel seperti ini untuk susunan organisasinya dimulai dari wali kelas di bagian atas ya kita tempel kita tempel susunan bunganya paling atas adalah wali kelas lalu kita tempel di bagian samping kanan lalu kita tempel di bagian samping kanan ada ketua kelas kemudian kita tempel kelas kemudian kita tempel ketua kelasnya sedikit lebih rendah dari wali kelas seperti ini ya dan wakil ketua kelas ada di sebelah kiri kita tempel sejajat dengan ketua kelas untuk sekretaris dan bendahara kita tempel sedikit lebih rendah dari ketua kelas dan kita tempelkan juga seksi-seksinya dengan urutan seperti ini langkah selanjutnya kita akan membuat daun dari kertas origami berwarna hijau tua dengan ukuran 5 x 3,5 cm untuk satu lembar daunnya lalu buat pola daun seperti ini kemudian kita gunting kemudian kita buat tulang daunnya dengan cara diteku ke kanan dan ke kiri seperti membuat kipas lalu tempel menggunakan lem kertas kita tempel masing-masing pohon 2 lembar daun langkah selanjutnya kita akan membuat rumputannya perhatikan cara saya membuatnya ya selamat menikmati 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 selanjutnya kita buat awan dari kertas origami berwarna biru tua kemudian kita gunting dan kita tempel kita tempel di bagian atas kemudian kita tempel juga untuk tulisan struktur organisasinya dan yang terakhir saya tambahkan beberapa awan kecil untuk caranya perhatikan cara saya membuatnya selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya nah ini dia struktur organisasi kelasnya sudah selesai selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati